Hai daun seperti ini guys buat kalian yang tahu dengan jenis yang satu ini jawab di kolom komentar ya guys Halo guys kembali lagi bersama saya disini di sahabat bonsai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah oke guys di video kali ini saya akan berburu bahan bonsai di tengah-tengah perkebunan milik warga tepatnya seperti ini ya guys cukup rimbun dan cukup seram sekali guys oke guys langsung saja kita mulai pencariannya untuk bahan-bahan bonsai tersebut ya guys nah sobat buat kalian yang baru gabung di channel saya ini jangan sungkan-sungkan untuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol like comment dan subscribe dan jangan lupa Nyalakan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya oke guys disini saya berada di perkebunan milik warga untuk mencari bahan-bahan bonsai ya guys saya tidak tahu bahan apa yang akan saya dapat langsung saja kita cari bahannya guys langsung saja untuk bahan yang pertama disini ada sebuah lantana berwarna pink untuk lantananya sudah di dongkel sepertinya guys sudah didongkel sama warga maupun pembonsai lainnya dan disini juga ada tumbuhan yang pertama yaitu bakalan bonsai yaitu bahan pulutan guys ada juga awar-awar ya guys rukem ada juga ini apa ya guys kita coba lihat dulu guys sepertinya ini rukem ya guys rukem ini guys ternyata guys rukem ini nah guys disini saya melihat sesuatu yaitu bahan bonsai pecut kuda guys berada di sebelah bawah sana itu adalah pecut kuda guys ya guys mari kita coba lihat ya guys untuk bahan bonsai pecut kudanya guys kita cari dulu di sini di sini jalannya cukup lumayan guys tepatnya harus berekstra hati-hati guys nah ini guys pecut kuda guys untuk batangnya cukup lumayan dan untuk karakter bunganya seperti ini ya guys pecut kuda guys tapi masih bisa diambil sepertinya masih bisa diambil karena sudah tumbuh akar ya guys akarnya sudah tumbuh banyak ini bisa kita ambil guys nah oke guys untuk bahan pecut kudanya sepertinya bisa langsung di tanam stek karena di sini untuk akarnya di batang sudah tumbuh akar ya guys seperti ini guys jadi ini bisa langsung saja hidup guys dan hasilnya seperti ini guys mantap guys kita sudah mendapatkan satu bahan bonsai yaitu pecut kuda untuk akarnya seperti ini guys menggelantung guys mantap ini guys oke guys untuk bahan yang pertama kita sudah mendapatkan yaitu bahan bonsai pecut kuda guys di sini ada tumbuhan porang juga ada lanjut kita mencari untuk bahan lainnya guys nah ini guys ini untuk bahan ini ada yang tahu nggak ini tumbuhan apa ada buahnya juga daunnya seperti ini ya guys kalau kata orang di sini ini untuk makanan ular jadi saya hindari untuk yang ini oke guys disini saya mendapatkan penemuan baru guys nempel di sebuah batu untuk karakter batang ada durinya guys seperti ini dan disini ada buahnya juga seperti ini ya guys saya tidak tahu apa namanya dan disini ada sedikit berduri guys apakah ini yang dinamakan sepertinya ini pusu batu guys buat kalian yang tahu tentang jenis ini tolong di komen di bawah ya guys ini bisa saja saya ambil untuk di kesempatan pada video berikutnya ya guys karena saya tidak tahu bahan ini apa ini seperti ada buahnya guys buahnya seperti ini ya guys menggelantung untuk karakter batangnya cukup lumayan bagus guys oke kita lanjut lagi untuk pencariannya disini masih banyak lagi tanaman seperti anggrek nempel di bebatuan guys seperti ini guys tumbuhannya guys mantap ini guys biasanya ini dijual di tempat tanaman hias lanjut lagi disini ada bahan rukum dan disini ada lagi bahan guys sepertinya ini bisa untuk dijadikan bahan bonsai sepertinya itu ada buahnya guys juga guys untuk daunnya seperti ini guys halus seperti apa ya ada buahnya juga seperti ini disini saya susah karena sendirian saya skip ya guys untuk mengambil buahnya dan hasilnya seperti ini guys untuk buahnya karakter daun seperti ini guys buat kalian yang tahu dengan jenis yang satu ini jawab di kolom komentar ya guys nah oke guys inilah hasil bolang saya hari ini mendapatkan dua batang bahan bonsai yaitu pecut kuda dan satunya saya tidak tahu jenis apa namanya Terima kasih.